Kementerian Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah mengumumkan bahwa pembayaran THR paling lambat diberikan pada hamil tujuh lebaran. Kementerian Ketenaga Kerjaan saat di tengah membuat surat edaran yang akan dikirim kepada para gubernur untuk diteruskan ke pengusaha. Menurut Ida, pembayaran THR merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan kepada karyawannya. Untuk memastikan kelancaran pembayaran THR, Kemenangar akan kembali membuat posko THR. Posko ini berfungsi sebagai pusat pelaporan bagi karyawan yang tidak mendapatkan hak THR dari perusahaan. Kita akan memberikan surat edaran kepada para gubernur. Jadi masih dalam proses administrasi, segera-segera itu kita akan disampaikan kepada mereka. Memang biasanya sih minggu pertama bulan promadun kita berikan surat.